Oh ini bisa pakai dana juga kalau makan ya Ovo ya Ovo Ovo ya mie ayam Paeko Wonogiri jadi kalau di GoFood itu namanya mie ayam Paeko Wonogiri guys tempatnya juga udah bagus lagi ya mantap ya maksudnya kita sih biar rapi juga ya Pak ya orang biar kemasannya kita nggak terlalu kalau strofom itu kan kadang-kadang yang bawa kadang-kadang dimiringin kadang-kadang bener iya bener-bener bener-bener Pak saya pertama kali iya kan saya kan suka nganterin jadi kalau nganterin itu yang ini yang apa musuh hati-hati gitu ya Pak ya kalau pakai strofom lah yang lepotan itu iya bener-bener dia bilang orang nggak makan ini Pak eh kamu tuh jangan pergi ntar kalau armanya kena Bapak tahu nggak lu aku mau toge boleh Pak Alhamdulillah sih kalau pakai ini orang pada dia suka gitu Iya emang mendingan pakai gini sih Pak bener ya memang mantap tambah-tambah biaya gitu ya nggak papa mendingan nama biaya tapi aman Pak ya kalau yang paham sih ya ya pasti udah tahu sih Iya cuman kalau yang ini ya katanya mahal ya sekarang mah udah nggak ada yang tetap mahal sih Iya bener saya sih mau lebih setuju pakai gini Pak biar enggak biar enggak biar rapi gitu loh yang benih nggak tumpah ya bener-bener ya boleh Pak kalau diceker Iya suka cekernya dua-dua boleh Pak saya kuah nggak usah ya Pak salas sambal boleh Pak langsung aja langsung aja Pak tolong Pak Halo guys balik lagi sama aku Agnes jadi ini gue lagi pengen makan mie ayam mie ayam Pak Eko Wonogiri udah ada di GoFood ini di daerah Kembangan ini lokasinya deket banget sama Bakso Ulung jadi kalian tinggal searching Bakso Ulung ini searah banget guys dia ada di seberangnya juga jualan kayak Soto Semarang gitu dan bapaknya ramah banget dan gua pertama kali ya pertama kali makan mie ayam gerobakan tempatnya bukan styrofoam bukan pakai juga apa namanya eh tempat yang cocok itu loh men dia udah begini men Wow cakep banget dan tadi ada cekernya juga gua minta ada pakai cekernya bapaknya malah yang mau cekernya nggak wih mau banget gue gitu kan mau banget gitu dan bener kalau lu pesen gojek gitu itu udah pasti tumpah kemana-mana gitu loh nggak usah begitu mbak gua kalau beli yang deket rumah aja pakai plastik pakai tarot pakai sepeda aja itu pasti tumpah-tumpah ini tuh cakep gue pertama kali makan mie ayam gerobakan tempatnya begini dan nggak mahal guys Rp15.000 Rp15.000 kita coba dulu sih ayamnya seperti biasa ayamnya ayamnya empuk kerasa apa namanya asin asin gurih manis oke pangsitnya dulu ini sih murah guys pangsitnya oke juga dapet dua pangsitnya mungkin kalau cekernya request keras kali ya takutnya kan udah abis apa gimana lembut lembut dalamnya tuh nggak terlalu banyak isinya sih apa kayak ada manis-manisnya gitu tapi enak juga mie-nya wah mie-nya al dente banget guys ini sebelum gue pakai sambalnya ya sambalnya mie-nya masaknya bapaknya mantep nggak kelembekan gua suka nih dapat sayur juga dapat cahisim sama toge ini tuh pakai baju putih soalnya takut ada yang loncet langsung aja campur ya ini sausnya ini kalau makan di tempat gue pakai sausnya pasti banyak banget karena gue suka tipe saus yang begini orang mungkin kurang suka ya kalau gua mie ayam gelobakan model begini gue demennya tuh sausnya banyak sebelum pakai ini lagi gue pengen makan yang nggak ada sausnya asinnya pas al dente banget agak berair jadi aman 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 pelan-pelan ya hmm 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 15 ribu worth it banget 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 nah ini yang udah gue campur sama sausnya sama sambelnya hmm 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 sausnya gue suka manis terus eee sambalnya pedes wow wah sambalnya pedes coy wih mantep sambalnya pedes pedesnya tuh pedes buset pedes langsung keringetan gue ada toge-nya jadi kerenyes-kerenyes gitu hmm 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 lu nggak pakein sambelnya aja udah enak rasa mie-nya gue suka bukan yang kari-kari gitu loh wow enak hmm wah pedes hmm 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 aduh sausnya gue suka banget saus begituan tuh cocok banget sama mie ayam kayak gini guys sama yang monogiri gitu hmm 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 mantap hmm 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 nggak sih AMI juga banyak ini pos-posi 15 ribu mah murah lah pake tempat begini 15 ribu mah murah hmm gue pikir tadi bapaknya bilang mahal tuh kayak 20-an gua kira nanti cuma 15 ribu coy hmm 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 Gue setuju sih Mendingan lu mahalin dikit Pake tempat begini Supaya kalo bungkus Gue nih biasa kalo gojek Ya kalo tumpah mau gimana gitu kan Kayak beber-beber gitu loh Ini gak Pake begini, aman gitu loh Bener-bener aman Pas nyampe juga kita seneng gitu kan Dapet hati gue Kok ada hatinya Pake hati enak juga ya Dibanding ampla Gue lebih suka hati ayam Dan Tempatnya bersih Asli bersih Oke Kita coba ya Cekir udah empuk banget nih Empuk Wah cekirnya bersih Gak ada kuku, gak ada bulu Mantep Empuk Guys, habis Waduh